Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja Sehat walafiat Bismillahirrohmanirrohim Kali ini saya mau memperbanyak dan reporting tanaman lidah buaya teman-teman atau ala vera Yang masya Allah terlihat sudah cukup rimbun seperti ini ya Dan ini potnya sudah terlalu kecil dengan tunas-tunasnya yang banyak tumbuh Dan ini juga ada anakan keratia pekturata yang tumbuh terselip di antara tanaman lidah buaya juga teman-teman Alat dan bahan sudah kita siapkan Pot yang lebih besar dengan diameter kurang lebih 35 cm Untuk diameter pot yang sebelumnya kurang lebih 15 cm Beri lubang pot agar drainage sebaik Next untuk induk tanaman lidah buaya saya tanam di pot yang lebih besar Dan untuk anakannya saya tanam di pot kecil terlebih dahulu Nah ini alhamdulillah ada tanaman kalatea pekturata yang tumbuh terselip di antara tanaman lidah buaya Seperti ini teman-teman Nanti kita pindahkan di pot lain agar pertumbuhannya lebih maksimal Sekalian kita rapikan untuk daun yang kering-kering pangkas saja Metan atau media tanam dengan bahan yang cukup mudah didapatkan disini teman-teman Arang sekampun bisa memanfaatkan dari limbah pengilingan padi ya Kita mix dengan kohi kambing yang sudah di fermentasi dan juga tanah Usahakan untuk media tanam gembur Terima kasih telah menonton! Salah satu cara untuk memperbanyak tanaman lidah buaya Yaitu dengan memisahkan nanakan dari induknya teman-teman Dan untuk penempatan sebaiknya ditempatkan di tempat yang teduh Tidak terkena sinar matahari terik langsung Lidah buaya juga dikenal memiliki banyak manfaat ya teman-teman Di antaranya bisa untuk salep luka mengatasi asam lambung dengan aturan dari alinya ya Untuk perawatan rambut, untuk masker wajah alami juga nyaman ya di kulit Kenyal dan terasa dingin dan masih banyak lagi manfaatnya Dan tanaman lidah buaya ini juga dikenal dengan salah satu tanaman terbaik untuk pembersih udara nih teman-teman Menyaring udara dari formaldehyde secara efektif Saya juga sering menggunakan lidah buaya ini untuk perekat pestisida nabati Dan hasilnya Masya Allah terlihat untuk daun-daun tanaman Seperti tanaman cabai pun sangat fresh meskipun di musim kemarau Teman-teman bisa coba ya Untuk perawatannya pun Insya Allah tidak terlalu sulit Sesuai dengan yang sebelumnya saya sharingkan kepada teman-teman Untuk penyiraman juga tidak terlalu sering Bisa dengan interval penyiraman 3 hari sekali Atau bisa disesuaikan dengan kondisi cuaca di sekitar kita teman-teman Dan untuk tanaman lidah buaya ini disini jarang terkena hama teman-teman Jadi Insya Allah mudah ya untuk menanam dan juga merawatnya Tidak bosan-bosan saya pun mengajak teman-teman Mari menanam baik tanaman apapun yang bermanfaat dan hijaukan bumi kita Dan ini ada yang patah satu daun teman-teman Jadi saya potong sekalian untuk bahan perkat pestisi dan nanti Next untuk tanaman kalatea pikturata Saya pindahkan ke pot yang kecil ini terlebih dahulu teman-teman Jika nanti sudah dewasa bisa kita pindahkan atau repotin ke pot yang lebih besar ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa disiram dan tempatkan di tempat yang benar-benar teduh terlebih dahulu ya Agar tanaman dapat beradaptasi dengan baik Baiklah teman-teman untuk sharing saya kali ini tentang tanaman aloe vera atau lidah buaya atau kalatea pikturata sampai disini dulu Apabila ada salah-salah salah-salah salah kata mohon maafkan semoga dapat bermanfaat dan semoga dapat menjadi salah satu referensi alternatif ataupun inspirasi teman-teman jika ingin menanam tanaman Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu memberikan full support pada yang reini pelan-teman dengan like, komen, share, subscribe dan juga menyalakan notifikasinya Terima kasih banyak Sampai jumpa di video saya selanjutnya Thank you so much Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh